Kepala Polisi Empredor Jangan bermain di kursi pengemudi Hei, parkir di sini, kau akan kena tilang Hei, berhenti Beruang kecil, kau tidak boleh menempelkan benda seperti ini di mobil Maafkan aku Dan berbahaya sekali kalau di luar sendirian Ayo, kami antar pulang Luar biasa, aku bisa naik mobil polisi Hei Ayo, mobil polisi Jangan Seharusnya kau tidak duduk di kursi pengemudi, itu berbahaya sekali Oke Kalau begitu aku di sini Tidak di kursi penumpang juga Anak-anak harus duduk di belakang dan memasang sabuk pengaman Duduklah, ayo kita berangkat Wow Wuhu Hah, hey Ya, awas Itu menampukan Ruang kecil, jangan pernah menjulurkan kepala atau tanganmu keluar jendela Dan itu hampir saja Aku, aku mengerti Ini Tolong dua burger ya Baiklah Ini dia Wow, terima kasih Sampai jumpa Ayah, ayah Kepala polisi Labrador, kenapa anakku bersamamu? Tuan beruang, berbahaya bagi beruang kecil untuk bermain di luar sendirian Tolong hati-hati Maaf, aku sangat sibuk hari ini Aku tidak mengawasinya Oh, terima kasih sudah membawanya kembali Silahkan coba ini burger spesialku Ini benar-benar enak Wow, burger yang sangat besar Tidak, kami tidak perlu Ayolah, silahkan makan Wow Hei Wow Ayo pergi Apa yang terjadi? Oh, tidak Ayo, hentikan dia Beruang kecil Bagaimana menghentikannya? Beruang kecil Hei Lihat aku Oh, tidak Dia menuju pesat kota Ayo, kita ke mobil Papion Kepala polisi Labrador Ada truk burger tidak terkendali dan beruang kecil di dalamnya Kami butuh bantuanmu Mengerti Terima kasih Oh, tidak Aku tidak bisa lihat apa-apa Papion, di sini Papion, ikuti truknya Baiklah Hei Pegangan yang larat Cepat bawa kami ke atas truk Tidak masalah Terahkan padaku Papion Papion Maaf, aku salah Hei Kepala polisi Labrador Kencangkan sabuk pengaman kalian Pegangan yang erat Aku akan mengerap Oh, tidak Lemnya rusak Papion Papion Di mana aku bisa berhenti darurat Ada jalur darurat di depan Baiklah, aku mengerti Terlalu banyak mobil di depan Selakan padaku Duduklah yang tenang Pegangan yang erat Pegangan yang erat Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador Anak-anak, ketika kalian naik mobil Selalu duduk di belakang Dan kencangkan sabuk pengamanmu Jangan pernah menjulurkan kepala Atau lenganmu keluar jendela Atau bermain di kursi pengemudi Jika kalian menyalakan mobil Secara tidak sengaja Itu bisa menyebabkan kecelakaan serius Melukai diri sendiri dan orang lain Mari kita tetap aman Saat berada di luar Dan saat mengendarai mobil Jangan main di tempat konstruksi Berhenti Kau tidak akan bisa kabur Kalian tidak akan bisa menangkapku Kena kau Yeay, kita berhasil Aku tidak akan mencuri lagi Kau akan ikut ke kantor polisi denganku Kerja bagus, Papion Papion selalu berhasil Wow, banyak kelerahan konstruksi di sini ya Ayo masuk Oh tidak, angsa liar itu masuk ke tempat konstruksi Di sana berbahaya Kita harus keluarkan mereka dari sana Lihat itu Terupungan bek-betan Lihat itu ekskavator Wow, itu mesin pemuat Itu favoritku Awas Terima kasih Tempat konstruksi sangat berbahaya Kalian tidak boleh bermain di sini lagi ya Oke Baik Semuanya berbaris dan berhitung Baik Satu Dua Tiga Empat Enam Haa, nomor lima menghilang Kita harus menemukannya sekarang Wow Ini sangat kotor Tidak Aduh, ini sakit Apa yang terjadi? Tolong Angsa kecil Angsa kecil Angsa kecil Kau di mana? Awas Sangat berbahaya Selit untuk menemukannya Kita harus mencarinya dengan alat Mengerti Tadaa Rabat kecil mencari wantan yang luar biasa Dia bisa mencari apa yang kita cari Wantan kecil Bantu kami temukan angsa kecil ya Tantan Tantan Angsa kecil Angsa kecil Angsa kecil Tantan 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 Dia pasti sudah menemukan angsa kecilnya Tantan 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 Popcorn? Dimana kau menemukan ini? Wontan kecil, tanjokkan sekarang! Tonton, tonton! Tonton! Aku pusing! Tinggi sekali! Tolong! Tolong! Ada yang minta tolong! Di sana! Tolong aku! Tolong! Dia dalam bahaya! Cepat! Ayo! Baik! Kepala Polisi Lobredor! Tonton! Tonton! Kami baik-baik saja. Terima kasih bantuannya, Wontan kecil. Itu sangat takut, kan? Aku tidak mau bermain di tempat konstruksi lagi. Tempat konstruksi sangat berbahaya. Di sana banyak besi dan semen. Kendaraan konstruksi juga selalu bergerak. Kau mungkin bisa kena dan terluka. Derek mengangkat material ke atas. Mereka mungkin jatuh dan menyakitimu. Mereka juga besar dan mempunyai lubang yang dalam. Kalau kau mendekat, kau mungkin akan jatuh. Anak-anak, tolong ingat ini dan jangan pernah bermain di tempat konstruksi. Jangan percaya orang asing. Aduh, 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 aduh. Apa kau baik-baik saja, Bu? Kakiku, kakiku sakit. Aduh. Bisakah kau membantuku pergi ke rumah sakit? Maafkan aku. Orang tuaku bilang tidak boleh pergi dengan orang asing. Tolong bantu aku. Tolong. Aku akan minta orang dewasa membantumu. Anak itu cukup pintar. Aku akan cari anak lain. Aduh, aduh, kakiku. Ibu Rakun, kau baik-baik saja. Bisakah kau membantuku pergi ke rumah sakit? Tentu saja. Kau baik sekali. Ayo kita pergi. Tidak, aku harus menelpon kepala polisi Labrador. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, aku melihat kucing kecil pergi dengan orang asing. Tolong datang secepatnya. Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Apa kau tahu dia pergi ke mana? Ke sana. Ayo. Baiklah, ayo. Berhenti. Cepat. Berhenti sekarang. Jangan bergerak. Ada apa denganmu, petugas polisi? Kami akan mencari toilet. Apa? Toilet? Bawa apa ini? Aku tahu. Aku bawa... Tidak. Selain itu, ada hal lain. Kue. Itu kue kucing kecil. Jika kita mengikuti jejak ini, kita akan menemukannya. Ayo. Lewat sini. Kita hampir sampai. Ibu Rakun, apa kita lewat jalan yang benar? Tentu. Ikuti saja aku. Aku tidak mau pergi lagi. Kau tidak ingin pergi? Kau bilang kau akan membantuku. Kau bukan seorang wanita. Tentu saja bukan. Tingkat. Polisi. Kau tidak apa-apa. Berhenti di situ. Berhenti. Berhenti. Kau tidak akan bisa menangkapku. Sampai jumpa. Yahoo! Hai. Halo. Tidak ada yang bisa kabur dariku. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika orang dewasa dalam kesulitan, mereka tidak meminta bantuan dari anak-anak yang lebih lemah dari diri mereka. Jadi, jika ada orang dewasa meminta bantuanmu, pastikan kau beritahu orang tuamu ataupun petugas polisi. Wuh! Hantu di tengah malam. Hantu di tengah malam. Ibu! Ada apa? Aku lihat hantu. Jangan takut, sayang. Ibu ada di sini. Hah? Di mana kakakmu? Oh, hantu pasti mencuri kakak. Hantu? Hah? Hai, aku... Kepala Polisi Labrador, anakku menghilang. Tolong bantu aku menemukannya. Hantu sudah mencariknya. Hantu, jangan khawatir. Kami akan segera ke sana. Kepala Polisi Labrador, putriku sedang tidur di kamar ini. Dan tiba-tiba saja dia menghilang. Oh, hantu itu pasti membawanya. Hey, nak. Dengar ya, tidak ada yang namanya hantu. Tapi aku melihatnya. Dia putih dan matanya cerah dan hijau. Itu menaklukkan. Kepala Polisi Labrador, tolong selamatkan putriku. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ayo kita cari di kamar kakak monyet dulu. Foto ini adalah kakak monyet. Hanya ada jejak kaki anak-anak di ambang jendela. Dan tidak ada tanda-tanda jendela dibuka dengan paksa. Aku rasa dia tidak diculik oleh siapapun. Jadi tidak ada hantu? Ini kopi. Kopi? Hantu! 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 Hantunya datang! Siapa di sana? Iya. Mereka gunang-gunang. Itu dia. Berhenti di sana. Aku akan menangkapmu. Webek, itu hantu. Hantu. Itu hantu. 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 Itu hantu. Hantu. Kepala polis Labrador. Hantu baru saja menjatuhkan ini. Pita. Dan ikat kepala yang berkedip. Aku tahu apa itu. Tidak ada yang bisa lari dariku. Iya. Kenapa kau membantu hantu itu? Itu bukan hantu. Itu adalah kakak monyet. Jadi itu adalah kakak monyet? Anak-anak harusnya tidur di rumah pada malam hari. Kenapa kau keluar dan menakuti orang seperti itu? Maafkan aku. Aku tidak bisa tidur. Jadi aku keluar untuk bermain. Kakak monyet, apa kau meminum ini? Kopi itu untuk orang dewasa, anak-anak tidak akan bisa tidur jika meminumnya. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati dengan apa yang aku minum pada sekarang. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kopi adalah minuman yang boleh diminum oleh orang dewasa. Karena jika anak-anak minum kopi, mereka tidak akan bisa tidur di malam hari. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Juga, teh dan minuman yang mengandung alkohol juga bukan untuk anak-anak. Kalian tidak boleh meminumnya ya. Tolong diingat itu. Jangan masuk ke mobil orang asing. Wow, kue besar. Enak, aku punya lebih banyak di mobilku. Ingin masuk dan mencobanya. Wow, aku mau. Hei, Nah, bisakah kau menundukanku jalan ke taman? Tentu. Hei, Nah, ibumu memintaku untuk mengantarmu pulang. Tapi aku tidak mengenalmu. Menurut laporan, belakangan ini ada yang menculik anak-anak dan membawanya pergi. Oh tidak, kita harus menemukan siapa pelakunya. Aku akan mencari dengan helikopterku. Tunggu. Aku punya ide yang bagus. Mobil yang mencurigakan. Bersiap-siaplah. Enak, jangan menang. Aku akan memberimu mainan baru. Ini, apa kau menyukainya? Ya, aku suka. Mungkinkah dia penculiknya? Dia kena jebakan. Ayo, ikuti dia. Papion, papion. Kepala polisi Labrador. Aku bersama anak-anak. Bagus. Tetap bersama mereka sampai kami tiba. Jangan khawatir. Jangan takut anak-anak. Aku akan memeluarkan kalian. Aduh. Hari ini hari yang baik. Hmm, itu polisi. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya sekarang. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Oh. Hahaha. Ah. Dia lolos. Jangan khawatir. Kita memiliki pelacak GPS Papion. Hah. Hah? Ah. Hah. Ketemu. Dia di sana. Dia di depan kita. Oh tidak. Mereka semakin mendekat. Hentikan mobilnya sekarang juga. Ah. Aku akan menangkapmu. Keluar dari mobil. Kau tidak bisa lolos lagi. Hah. Kalian pikir bisa menangkapku? Hati-hati. Tidak. 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 Ada perahu. Ayo, ikut di dia. Tidak. Dua tempat berhenti Menjauh dariku Dobi, lebih cepat Aku lelah Papion, waktunya rencana B Diam yang arti, Papion selalu punya cara Biar aku cari yang lain Bau sekali Bau sekali Aku tidak tahan baunya Berhenti Tidak Tidak ada yang bisa lari dariku Papion Kepala polisila beradar Jangan khawatir, kalian aman Kami tidak akan pernah masuk ke mobil orang asing lagi Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan pernah masuk ke dalam mobil orang asing Bahkan jika mereka memberi mainan, makanan ringan, atau bilang kalau mereka teman orang tuamu Kalian harus mengatakan tidak Juga, jika orang asing memaksamu ke dalam mobil, mintalah bantuan Ingat itu baik-baik Eskalator Penggigit Sepatu Anak-anak, kita ditampilkan kau Oh, iya. Lihat. Anak-anak, kalian di mana? Baunya enak sekali. Oh, aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Kau baik-baik saja, Nyonya Tupai. Apa kau sedang terburu-buru? Kepala Polisi Labrador, anak-anakku hilang. Tolong bantu aku menemukan mereka. Akan kami lakukan. Permisi. Apa kau melihat dua ekor Tupai? Kira-kira setinggi ini? Oh, aku baru saja melihat mereka di akwarium. Oh, terima kasih. Dobi! Kita berpencah. Tupai kecil! Tupai kecil! Tupai kecil! Tupai kecil! Aku menemukannya! Salah orang! Tupai kecil! Tupai kecil! Ah! 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 Lukisanku. Untunglah mereka selamat. Lukisan ini... Bagaimana menurutmu? Bagus? Apakah ini dua monster yang bertarung di bawah air terjut? Bukan. Ini adalah dua tupai kecil di eskalator. Itu benar. Kau punya penglihatan yang bagus. Mereka seharusnya masih ada di sana. Ayo! Itu mereka! Aku menang! Sepatuku tersangkut! Awas! Oh, sayang! Oh, sayang! Terima kasih, Kepala Polisi Labrador. Anak-anak, bermain di eskalator itu sangat berbahaya. Dan kalian bisa terluka. Aku minta maaf. Oh, kami tidak akan melakukannya lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kalian hanya boleh naik eskalator bersama orang tuamu. Dan jangan pernah bermain, apalagi loncat-loncat di atasnya. Dalam keadaan darurat, tekan tombol berhenti darurat. Dan eskalator akan langsung berhenti. Tolong ingat itu ya. Bencana Jatuh Bencana Jatuh Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador, ada yang melempar barang dari atas. Apa? Melempar barang? Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Sampah ada di mana-mana. Di mana dia? Tidak bisa mengekalkan dia. 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 Tidak bisa mengekalkan aku. Nona landak! Kepala Polisi Labrador, akhir-akhir ini seseorang melempar sesuatu dari atas. Tolong cari pelakunya! Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ayo, kesana! Berhenti! Jadi kau sedang menyiram tanaman? Tuan Gajah, berbahaya sekali meletakkan pot bunga di pagar balkon, karena mereka mungkin bisa jatuh. Maaf, aku akan memindahkan mereka sekarang. Sebelah sana, ayo! Hentikan! Hentikan yang kau lakukan! Kau maafkan aku. Kau baru saja memainkan yoyo. Di mana tersangkanya? Kau sebaiknya melarikan diri jika aku menangkapmu! Itu menjijikan! Ini sangat menyenangkan! Di sana! Ayo! Tidak ada orang di sini. Lihat ini! Ini adalah jejak kaki. Aneh sekali, jejak kakinya berhenti di sini. Di mana tersangkanya bersembunyi? Polisi! Kau tidak akan pernah menangkapku! Kau di sana! Tidak! Mereka menemukanku! Hei! Berhenti! Hei! Berhenti! Jadi kau lah pelaku! Hei! 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 Aku juga akan membantu! Hei! 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 Kami menangkapmu! Hei! Tidak mudah menangkapmu! Hei! 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 Dia sangat keterlaluan! Hei! Dan khawatir! Dia tidak bisa kabur! Hei! 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 Kena pelikir sekali! Ini saya buat tangan! Hei! 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 Tidak ada yang bisa lari dariku! Hei! Aku sangat menyesalinya! Aku tidak akan pernah membuang sebuahnya lagi! Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, melemparkan barang-barang dari atas sangat berbahaya. Itu karena batu kecil pun bahkan bisa melukai seseorang saat jatuh dari tempat yang tinggi. Ingat ya, jangan pernah melempar barang dari tempat yang tinggi. Wuh!